selamat menikmati sahkah puasa seseorang sebagaimana deskripsi di atas jika ada orang mau berbuka tanpa menduga maghrib sudah masuk maka tidak sah puasanya maghrib belum? tidak tahu tidak boleh dan dosa dia kurang ajar kepada Allah tapi ada orang menduga maghrib dan menduga itu harus kalau mau berbuka harus ada dugaan dong langit mendung listrik mati jamnya hilang bingung dia harus menduga dan mengira-ngira kalau dia sudah menduga ini kayaknya biasanya pas karyawan itu bubar itu selesai maghrib atau ayam itu naik ayam itu biasanya pas menjelang maghrib mereka itu biarpun tidak punya jam tahu jam loh ya ayam itu subuh sudah bunyi itu ayam lebih tahu dari kita bahkan dalam bab fikir itu bisa jadikan patoan juga kalau masalah subuh ayam masuk wah ini kayaknya pas buka ada tanda tanda baru kita berbuka itu boleh berbuka tidak dosa pertanyaannya tak tahunya apa selesai makan baru dengar azan Allah wakbar Allah wakbar ditanya betul baru maghrib berarti makan kita belum maghrib maka Anda tidak dosa cuma wajib mengkodok kenapa tidak dosa karena sudah menduga yang tidak menduga tadi loh kurang ajar sudah menduga maghrib tiba kenapa ada ayam tadi biasanya begitu rupanya ayamnya hari itu ingin buru-buru juga mau bobo akhirnya ternyata selesai baru azan azan yang sesungguhnya loh ya bukan azan azannya orang ngantuk sebab kadang-kadang azan di kampung kita ini asar aja jam 5 kadang-kadang azan Allah wakbar Allah wakbar jam 5 ini azan awal waktu maksudnya kalau ternyata azan tersebut baru awal waktu berarti maghrib baru tiba berarti kita tadi buka belum waktunya puasa kita batal cuma kita tidak dosa kenapa kita berbuka atas dasar dugaan tapi terbukti salah maka tidak sah la ibrot tabidhanin tabayyanahotau dugaan tidak akan dianggap kalau terbukti salah Allah wakbar Allah wakbar bisauh